Bismillahirrohmanirrohim Arrohman Alhamdulillah Jangan pernah berpikir buruk tentang saudara sesama muslim Tak peduli dosa apa yang mereka lakukan Tetap berbuat baiklah pada mereka Bencilah dengan perbuatan dosanya Namun bukan dengan orangnya Yang kita bisa lakukan sebagai saudara Hanyalah menasehatinya Tentu saja diikuti dengan doa pada Allah Azza wa Jalla Bang, mau jek? Boleh? Ya Terima kasih ya Pak Ya Untuk menghindari macet Perjalanan hari ini dimulai dengan naik ojek Tapi ada yang aneh banget Tukang ojeknya tiba-tiba berhenti Mas, mas, mas Maaf ya mas ya Sampai sini aja ya mas ya Loh kenapa emang bang? Emang udah sampe? Bukan Disana ada anak panggung nongkrong Saya ngeri mas Takut dipalak Ya ampun Masih jauh ya bukan? Jalan anggreknya Saya takut dipalak mas Ngeri mas Apa mas ya cuma sampai sini aja mas ya Yaudah-yaudah gak apa-apa deh mas Mas ya mas ya Saya masih heran sih Kenapa ya Tukang ojek itu segitu takutnya sama anak panggung Hei, hei ngapain nih Dinyanyi Bawa ke masker Kalian ini tahu pandemi nih Terkena Corona Dari Kau Pakai-pakai nih Nih Pakai maskernya ya Ini masker harus terus dipakai Jangan sampai Kita terkena Apa? Terkena Corona Ya udah Nih Ngomong-ngomong siapa dulu yang mau setara nih Saya kepo banget sama kegiatan anak-anak pang Dan seorang bapak yang tadi baru dateng Ngapain ya mereka Maaf ya deh ya Saya Chan Kelvin Tadi saya lagi ngeliat Anak-anak panggung ini Lagi Mada duduknya itu ya Storean uang Kan dia penghistoran gua Penghistoran ayat Angkuran sama Pawan Ya mungkin saya juga penghistoran 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 sama Pawan Mungkin saya juga penghistoran Penghistoran sama Pawan Masya Allah Wah kamu mau ke sana? Ya Saya boleh ikut? Boleh tanya aja nanti Sampawan ya Ya udah Boleh ya Perjalanan kali ini Kayaknya bakal seru banget Ada anak pang Setoran ayat Al-Quran Wow Masya Allah Assalamualaikum 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 Kenalin nama saya Chan Kelvin Oh ya gimana Mas Ya tadi saya maaf Rada-rada ngintip Tadi oleh kedengaran nih Kayak ada yang ngajak Al-Quran Oh iya Dan kebetulan ketemu sama Kiki Tadi saya diajak kemari Ijin ya maaf Masya jadi ganggu disini Gak mas Jadi kita ini dari Laskar dan hijrah Selebah Oh Oh Yang mana Dari anak-anak pang Pengamen Pengasong Anak silver Kemulung Yang kita bina untuk Berhijrah Masya Allah Jadi lebih baik Dan bisa mengajak mereka Untuk ikutkan kejahatan kita Salah satunya adalah Pengaji Masya Allah Pengaji itu memang kita juga Berikan mereka itu challenge Jalan untuk mengapa Selatan Rohman Seperti itu ya Alhamdulillah disini Teman-teman juga mau Mengaji ya Mengaji ya Alhamdulillah Masya Allah Pak kalau gitu saya izin hari ini Boleh sambil mengikuti kegiatan Bapak Sambil foto-foto boleh Pak Boleh silahkan Tapi ini kita mau suara dulu ya Ya apa ya teman-teman ya Ijin Mata ya Oke ya Hei Apaan Pak Lupa Pak Lupa Pak sih Pak Kaga mau masker Bantuk karena Corona gimana Gimana Gak jangan sampai dah Jaga Ya Kesehatan Sudah telat lagi Sudah telat lagi Sudah telat lagi Tetap pakai masker ya Ya Setiap hari dibilangin Tidak apa-apa lah Ya Jangan mau Coba Al-Rahman Bismillahirrohmanirrohim Al-Rahman Al-Rahman Alam Al-Quran Al-Rahman 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 Alham al-Quran, alham al-Quran, olah kol insan, olah kol insan, olah kol insan, nanti sampai selanjutnya ketujuh. Makin lama, makin bertama, jadi berkah, dapat dunia, dapat akhirat, ya nggak? Ini mau jadi lebih baik kan? Mau jadi penghafal Al-Quran nggak? Tahu kan? Ya mudah-mudahan, Bismillah ya. Oke, ya tadi teman-teman ada yang udah hafal 6 ayat, ada yang hafal 10 ayat, ada yang sudah hafal 13 ayat, dan ada yang baru bergabung untuk menghafal Al-Quran. Pesan saya, kalau tetap semangat untuk menghafal Al-Quran, nggak ada ruginya. Ya, nggak ada ruginya, kalian menghafal Al-Quran Al-Quran Al-Quran, oke? Bagus ya, udah. Ya udah, Pak, kita mau izin ngamen dulu ya, Pak. Amin. Oh, yaudah, sihat ya. Assalamualaikum. Jaga kesehatan, Mas Tri, pakai ya. Jangan cepat. Sudah pada bubar sekarang, Pak? Oh, iya. Mereka mau mulai ngamen ya? Masih, ya. Oh, jadi mereka sekarang aktivitas masing-masing ya, Pak, ya? Iya, mereka setelah 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 ayat, mereka kembali lagi ke jalanan untuk mencari wah, ngamen lagi, Mas. Pak, kalau misalkan saya pengen nanya-nanya tentang komunitas lebah, boleh, Pak? Oh, boleh, Mas. Boleh banget. Enaknya sih, ngobrol, jangan di sini, ya. Oh, di mana, Pak? Oke, kita cari tempat yang enak aja, kita ngobrol tentang lebah biar supaya enak. Oh, siap. Boleh, Pak? Ayo. Monggo, Pak. Iya. Eh, Mas, kita kan di sini, Mas. Oh, iya. Kita ngobrol di sini aja. Siapa, Pak? Mohon maaf nih, kita di jalanan. Oh, enak banget sini, adem, Pak. Adem, ya. Cuma tempat congkrongan saya di sini, Mas. Habis, habis, kalau habis apa, anak setoran, kita ngadem di Bopon. Masya Allah, iya, Pak. Pak, saya tanya-tanya boleh ya, Pak, ya? Oh, iya, boleh. Silahkan. Kan, ini tadi Bapak sudah mengajarkan apalan juga nih sama anak-anak yang ada di sini, anak-anak pang juga, anak-anak pang-anak juga. Sebenarnya kalau saya boleh tahu kegiatannya itu apa aja sih, Pak? Nah, kita di Lebah ini ada berbagai kegiatan program, ya. Ada apus tato gratis. Masya Allah. Jadi mereka bayarnya cuma dengan bayar Rahman. Masya Allah. Jadi mereka sepatutnya gratis. Minimal berapa ayat, Pak? Minimal 15. Minimal 15, baru bisa apus tato. Iya. Jadi apus tato itu nggak sekali hilang, Mas. Oh. Jadi apus tato itu bisa beberapa kali ngelesernya. Pertama 15 ayat, dia datang lagi. Nambah lagi jadi 20-20 ayat. Oh. Nambah lagi. Tato-nya hilang. Hapalannya banyak. Masya Allah. Jadi kita bayarnya free, gratis. Benar. Berarti benar-benar sama sekali nggak keluar doang, Pak, ya? Tidak, hapalan doang. Hapalan saja. Pertanyaan saya, Pak. Kenapa sih, Pak, Bapak itu sangat peduli nih sama teman-teman, anak-anak pang, pengamen. Terus juga ada yang teman-teman yang silver itu, Pak. Kenapa sih, Pak, pasti Bapak punya alasan tersendiri, Pak? Kalau saya boleh tahu apa sih, Pak? Ya kalau kita back up ke belakang, saya dulu anak jalan, Mas. Masya Allah. Saya berasal dari jalan juga, karena memang anak jalan itu ada empat faktor. Yang pertama adalah faktor keluarga. Keluarga. Ya faktor lingkungan. Keluarga. Ekonomi. Sama faktor turunan. Jadi empat faktor ini. Dan saya merasakan bagaimana dulu tidak ada yang merangkul saya. Waktu saya masih di jalanan, saya liar, segala macam, nggak ada yang merangkul saya. Lama-kelamaan, Ya Allah memberikan suatu kesempatan mungkin buat saya. Yuk, kamu pernah nih jadi seperti mereka. Sekarang balik, kamu bantu mereka. Masya Allah. Mungkin itu hidayanya. Saya ajak pelan-pelan yuk kita ngaji. Dan cara mengajinya pun metodenya kita juga tidak langsung ngajak haji. Kita kasih makan dulu. Oh iya, benar. Kasih apa yang mereka suka dulu, Pak ya. Soalnya kalau anak jalan itu, kalau ada makanan dari lubang semut itu keluar, Pak. Ya Allah, benar ya, Pak. Karena mungkin pengalaman yang pernah Bapak punya, Pak ya. Tapi dulu Bapak ngamen, Pak. Pengamen. Saya pengamen. Saya itu tukang koran, pengasong. Tapi lebih lama sih. Ternyata Pak Wawan juga mempunyai masa lalu pengamen di jalanan. Matas aja, beliau yakin bahwa anak pang bisa berubah jika dibina. Wah, keren banget, Pak, ceritanya, Masya Allah. Ya, alhamdulillah pengalaman, Masya. Ya, dari situ akhirnya setelah kita ajak teman-teman, ayo ngaji, segala macam. Kita jadikan satu. Mereka ada anak jalanan, anak pang. Kita bentuklah nama Yayasan. Yayasan Laskar Bani. Apa lu? Eh, santai aja dong lu. Apa sih? Apa itu? Dia berantem. Ya Allah. Hai sahabat, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Pencet tombol loncengnya biar kamu jadi makin cakep. Apaan sih lu, Bang? Lu santai aja, lel. Jangan ngajak teribut, lu. Bukan gitu masalahnya lu. Sampai masyarakat, lu tahu gak sih, ha? Eh, buset, lu kalau ngomong jangan sembarangan, Bang. Betul, lu apaan lu? Jangan ngomong jangan ngomong jangan. Eh, astagfirullah, eh. Eh, lu santai aja dong. Ini apaan sih? Sebentar, sebentar, ya. Kenapa, kenapa nih? Ini ada apa ini? Tadi, Pak, dia minta-minta mulu. Minta-minta apa nih? Minta uduit. Untuk, oh terus? Katanya dia ngamen-ngamen, tapi maksa banget dia tuh. Gimana sih? Lu santai aja dong. Kok bisa gitu dong, Bang? Udah, 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 udah. Gimana sih, Miler? Minta-minta maksa, gitu. Ya Allah, saya juga ngamen, Mat. Dikasih suku, kak. Ya udah, Om. Karena saya dikatain sampah masyarakat aja sama dia. Memang ya, lidah tak bertulang. Lebih tajam daripada pedang. Yang buktinya, bisa memancing keributan. Dia ini bukan sampah masyarakat. Mereka ini dia adalah santri saya. Oh gitu, iya. Maaf kalau misalkan dia ada salahan. Boleh tolong mengaapkan. Kalau nanti misalkan ada kerusan apa, nanti saya yang tolong jawab. Oke, oke, oke. Maaf ya, silahkan bisa. Sampah mas, ya. Ini nih ya. Yaudah deh. Salam jaman, Mas. Oke, mamas ya. Oh iya, siap. Yuk. Eh, Bang. Ayo deh, ke sini. Kenapa, Bang, ya? Agak, saya dikatain sampah masyarakat. Ya, saya nggak terima. Jadi gini, Niem. Konsep sabar itu, apapun yang diterimakan orang, tuh sabarin aja. Saat ini mereka memang meranggap kita sampah masyarakat. Tapi besok, insya Allah, kita akan menjadi orang berguna di masyarakat. Insya Allah. Ingat pesan saya, jangan pernah melanggar agama dan negara. Itu aja. Kamu kan belum setoran Ar-Rahman? Iya. Ya, mau setoran Ar-Rahman dulu nggak? Emang tadinya saya mau setoran Ar-Rahman. Oh iya. Semang karena udah dikatain gitu. Makasih ya. Iya, makasih ya. Baik, sabar ya. Baik, mas ya. Saya izin foto-foto boleh ya? Boleh, boleh. Mas Dimas, izin foto-foto ya boleh ya? Oke, siap. Setelah berkenalan, anak pang tersebut kemudian melantunkan surat Ar-Rahman. Masya Allah. Masya Allah. Oke, Dimas sudah 13 nih. Alhamdulillah kamu lancarkan lagi nanti, Dimas ya. Tambah lagi, tambah lagi, tambah lagi. Ya, mudah-mudahan lalu permuda. Gitu ya. Ingat, sabar. Jangan emosi. Kita memang seperti ini. Mudah-mudahan nanti ke depannya kita lebih baik lagi. Amin, ya Allah. Oh iya, mas Can. Saya pulang dulu nih. Karena nanti kan sore itu ada pembagian sembako ya. Jadi anak-anak, teman-teman kita ini yang mau nyebarkan sembako. Saya persiapkan dulu nih, mas. Oh iya. Tapi, mas Dimas abis ini mau kemana? Mau ngamen, bang. Ngamen? Mau jalan ngamen. Pak, izin kalau saya ikut Mas Dimas untuk keliling foto-foto, boleh kan? Silahkan, silahkan. Gak apa-apa. Kalau Dimas teman, silahkan. Bapak, Bapak, ya Pak. Saya pamit dulu ya. Iya, Pak. Ya, makasih, mas. Bapak, ya Pak. Kami akan ketemu nanti di markas Laskar Baninja. Siap, Bapak. Pamit dulu, Pak. Assalamualaikum. Iya, iya. Iya, Pak Dimas. Oh iya. Karena kita mau ngamen kemana nih, Mas? Kalau ngamen mah muter-muter sini aja, Bang. Oh, muter-muter. Cuman mampir ke tongkrongan dulu dah. Senarannya mau putih soalnya. Oh gitu? Nanti senar dulu ya. Siap, siap, siap. Sini. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Gak jalan, gol. Wih, lagi pada ngapain nih? Lagi setirahat, Bang. Oh. Dari mana, Bang? Habis muter-muterain nih. Rame. Alhamdulillah ada aja lah. Rangkonglah, ngopi dulu tuh. Iya. Bang, ngopi, Bang. Dari mana, Bang? Ini lagi diapain nih rambutnya? Lagi didirin, Bang. Oh, didirin. Disesak dulu ya? Iya. Oh, biar diri kayak adenya ini ya? Iya, Bang. Berapa lama bikinnya? Gak sampai sejam, Bang, paling. Gak sampai sejam? Iya. Oh iya. Kalau kamu ini diwarnai. Silperan, Bang. Silperan? Iya. Ini pake apaan, Bang? Pake bubuk. Oh, bubuk? Iya. Bubuk, cuman dicampur sama air gitu? Sama minyak. Oh, minyak apa? Minyak goreng. Kok minyak goreng? Iya. Panas gak pake gitu? Oh, enggak. Kalau panas, Bang. Biasa itu, Bang. Tapi kalau kena keringet, luntur gak? Oh, enggak. Enggak ya? Aman ya? Aman. Nah, kalau aku boleh tahu, kamu sejak kapan jadi anak-anak silver ini? Udah lama, Om. Udah hampir dua tahunan lah. Udah dua tahun? Iya. Oh, iya? Kita belum kenalan. Nama aku, Chan Galvin. Nama aku, Diki, Om. Oh, Diki. Kamu, kenapa milih jadi anak silver ini sih? Kalau saya boleh tahu. Kan ini kan ada yang mungkin yang kayak Dimas nih, ngamainnya pake gitar gitu kan? Dan juga ada teman-teman yang, Bang nih, yang mungkin ngamainnya juga dengan penampilan seperti ini. Kalau kamu, kenapa milih jadi anak silver sih? Apakah kamu gak bisa main gitar atau seperti apa? Gak bisa main gitar, Om. Oh, gitu. Jadi lebih baik cari yang apa yang kamu bisa, yaudah seperti ini gitu ya. Tapi lumayan gak sih penghasilannya kalau aku boleh tahu? Alhamdulillah lah, Om. Tapi Bapak-Ibu kamu tahu? Kamu jadi anak silver ini? Tahu. Tahu? Support gak? Atau pernah ngelarang gitu? Pernah sih, karena daripada dari internetnya sekolah. Kamu gak sekolah? Kamu udah putus, so. Putus SMP, SMP ke-2. Oh, kenapa putus? Dia ngakit juga. Masalah biaya? Badul. Oh, badul. Oh, jadi alasannya bukan karena biaya gitu ya? Gak pernah kepikiran untuk menurusin sekolah lagi? Niat sih, niat mau masuk sekolah lagi. Oh, niat? Iya, mau masuk sekolah lagi di master. Di master? Maksudnya? Di sekolah asap, harus di bina. Oh, gitu. Ngambil jurusan apa? Jurusan mesin loh. Mesin? Nah, gitu dong. Kalau cowok kan harus punya, maaf nih, masa depan. Ya mungkin sekarang bisa dijadikan pekerjaan sampingan lah. Di master juga gitu ya. Ini kan nyari-nyari duit sampingan dulu. Tapi kan, ya nanti kan pada akhirnya kalian akan berkeluarga nih. Ya kita harus punya planning keuangan ke depannya juga sih sebenarnya gitu. Mungkin ya kamu ya dengan bersekolah. Kamu juga mungkin nanti dari hasil ngamen bisa buat usaha juga. Buka warung, bareng sama istri kamu gitu kan. Yang penting tetap semangat ya. Nah, Dimas. Kita ngobrol sama Dimas ya. Kamu tuh ngamen udah berapa lama? Ya kurang lagi 5 tahun, 6 tahun. 5 tahun, 6 tahun. Sekarang kamu tinggal sama siapa? Sekarang saya tinggal sama istri, sama anak. Tadinya kan sama mertua. Cuman mertua udah meninggal semua. Penghasilan tiap harinya berapa, Dimas, kalau aku boleh tahu? Ya, Alhamdulillah. Kadang kalau lagi rame bisa 100, bisa 80. Serius? Kalo lagi sepi, dia cukup buat beli makan sama susu aja, Pak. Sampai jumpa. Setelah selesai mengamen di pinggir jalan, kami pun lalu berkumpul untuk pengajian dan juga briefing bersama Pak Wawan. Wih, dapet berapa nih, coba dihitung? 16.000. 17.000, kamu dapet berapa? 11.000. 17.000. 17.000 juga? Wah, Alhamdulillah. Mudah-mudahan. Jadi lah, sehari-harinya kita kayak gini, ngamik, keliling, cari buat makan, jajan. Ya, yang penting tetap semangat, tetap hormati orang tua, dan yang pastinya jangan lupa yang namanya sholat dan juga ngaji. Setuju? Setuju. Assalamualaikum. 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 Masan. Set, Pak. Set, Pak. Set, ya. Alhamdulillah. Sumbangku udah ambil, coba ambil tadi? Tadi, berdua itu. Oh, ya. Cicip. Alhamdulillah. Ya, Masan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mana Pak? Udah keliling tadi, Pak? Alhamdulillah. Tadi sudah beres. Ah. Ini, Alhamdulillah tadi saya sudah nemenin teman-teman semua nih. Oh, ya. Ikut-ikut keliling juga. Lupa aja nih tadi, hari ini dapetnya Rp17.000 x 2, Pak. Ya, ya. Alhamdulillah ya. Ada semangat semua. Dan punya cita-citanya sangat luar biasa loh, Pak. Mudah-mudahan nanti dengan masuk komunitas lebah ini, Bapak bisa membimbing mereka menjadi lebih sukses lagi. Amin, amin. Amin, amin. Tuh, dengerin semangat. Ya. Masih ada orang yang peduli dengan kita. Jangan pernah kita merasa diri kita itu lebih rendah. Ya, masih banyak di belakang kita itu orang-orang yang lebih, lebih tidak beruntung dibanding kita. Ya. Dekatkan Allah itu gampang. Dekatkan Allah. Rajin shalat. Terus kemudian, ngamakan bacaan kur. Apalagi yang kita lakukan adalah menghafal surat arwah. Arwah. Ya. Terus semangat. Jangan pernah minder. Kita memang saat ini seperti ini, siapa tahu kita akan diangkat oleh Allah derajatnya. Amin. Amin. Mulan belum makan nih kita. Oh iya. Oh iya. Ini baru kayak gini nih, Datuk. Bun ayam. Ya, ayam. Pesenin. 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 Jadi, awalnya kita Kamis malam Jumat, terus kita ganti Jumat malam Sabtu karena kita memanfaatkan yang saya bilang tadi sedekat Jumat. Jadi konsumsi sedekat Jumat itu untuk dibagikan pengajian. Dan alhamdulillah jumlahnya sekarang banyak. Ya, banyak banget anak yang dari pengamen, pengasong, pemulung, pang, anak silver dan sebagainya. Itu satu tempat. Ya, permasalahannya ya itu. Setelah pengajian selesai, komunitas lebah pun memulai kegiatannya dengan membagikan sebako kepada masyarakat yang membutuhkan. Kegiatan berbagi sembako dari para donator telah selesai. Lalu, saya diajak mampir ke base camp untuk beristirahat sejenak. Wah, ternyata capek juga ya Pak ya, habis bagi-bagi Pak ya. Ya, alhamdulillah kita ambil nikmahnya mas ya. Benar. Anak-anak jalan ini bisa kok berbagi. Amin. Wah, siapain ya dia. Wah, siapain ya. Pak, ini Pak ada sedikit rezeki Pak dari saya, dari Safa dan dari RTV Pak. Ini ada papa tulis buat ngajar juga anak-anak. Terima kasih teman-teman semua, hari ini saya sudah diajak jalan-jalan untuk mengikuti semua kegiatan kalian. Semangat terus, cari duitnya, banggain orang tua dan pastinya tetap ingat sama yang namanya agama ya. Semangat, semangat, semangat. Kawan, terima kasih banyak Bapak. Terima kasih Mas Jan. Terima kasih atas pelajarannya hari ini. Masya Allah ya. Berkat terus buat Bapak. Salam buat keluarga sehat terus. Masya Allah. Ya. Amin semua ya. Ya. Amin. Assalamualaikum. Ya, Pak. Ya, Pak. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Perbuatan dosa yang membuatmu sedih dan menyesal lebih disukai oleh Allah daripada amalan baik yang membuatmu menyombongkan diri. Selama hayat masih dikandung badan, jangan pernah berhenti untuk menjadi baik. Ya Allah, kulihat dosa-dosaku seakan begitu besar. Tetapi, saat ku sandingkan dengan ampunanmu, ternyata ampunanmu jauh lebih besar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!